Intro Hello Tech Friend, perkenalkan saya Riza sebagai praktisi di bidang perpajakan Kita akan membahas mengenai hal-hal terkait perpajakan Baik itu perpajakan untuk orang pribadi Ataupun nanti bagi kalian yang memiliki perusahaan Mungkin juga akan kita bahas dalam channel Youtube ini Lebih dari 50 juta mungkin ya penduduk Indonesia Sudah menggunakan sosial media Baik sosial media untuk keperluan sosialisasi mungkin Berteman dan lain-lain Ataupun sudah menggunakan sosial media untuk segi kegiatan usaha atau bisnis Nah di episode kali ini kita akan membahas Untuk kalian-kalian mungkin yang sudah menggunakan sosial media Dengan mendapatkan penghasilan ya Contoh sebagai Youtuber, Selebgram, TikToker mungkin dan lain-lain Kita akan coba kupas lebih dalam mengenai pajak penghasilan yang mungkin harus kalian hitung dan bayarkan Untuk pertama-tama kita akan coba mengupas terkait apa itu pajak Pajak itu diatur ya di Undang-Undang Indonesia ini Bahwa pajak itu adalah suatu pungutan yang bersifat wajib bagi seluruh warga negara Yang digunakan pastinya untuk kepentingan nasional dalam upaya mencapai tujuan kehidupan bernegara Nah kita akan bahas kali ini apa sih yang merupakan penghasilan Nah penghasilan itu di Undang-Undang Perpajakan itu diatur bahwa penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis Yaitu baik digunakan untuk menambah kekayaan Contoh kalian sebagai Youtuber, Selebgram mungkin mendapatkan penghasilan Setelah itu kalian gunakan untuk menambah kekayaan, beli mobil, beli rumah mungkin Seperti Sultan-Sultan yang biasanya muncul di Youtube Nah itu pun merupakan definisi dari penghasilan Atau yang berikutnya penghasilan yang digunakan untuk konsumsi Misalkan contoh dapat penghasilan digunakan untuk jalan-jalan, traveling ke luar negeri dan lain-lain Itu pun masuk definisi dari penghasilan yang berpotensi untuk dikenakan pajak Dan penghasilan apa sih yang kemungkinan dikenakan dari kalian sebagai sosial media ya Yang menggunakan sosial media untuk mendapatkan penghasilan Di Undang-Undang Perpajakan kita itu banyak mempermudah Jadi banyak aturan-aturan pajak mempermudah untuk kalian-kalian mungkin menghitung dan membayar pajak Contoh bagi kalian yang penghasilannya di bawah 4,8 miliar Dalam satu tahun ya penghasilan dari Selebgram itu digabungkan ya dari Youtuber dan lain-lain Mungkin endorsement ataupun kalian ada penghasilan lain Itu digabungkan menjadi satu apabila di bawah 4,8 miliar Ada dua pilihan yang pertama itu kalian bisa menggunakan pembukuan Jadi kalian itu menghitung pajak berdasarkan penghasilan bersih Contoh misalkan kalian sebagai Youtuber ada biaya-biaya untuk membuat video Mungkin juga untuk biaya-biaya lain Nah itu bisa mengurangi penghasilan bersih yang harus digunakan untuk menghitung pajak Contoh misalkan kalau kalian di bawah 4,8 miliar mendapatkan penghasilan Anggaplah misalkan 500 juta dalam satu tahun Ternyata ada biaya-biaya untuk memproduksi Youtube video dan lain-lain Misalkan anggap 200 juta maka penghasilan bersih anda itu 500 dikurangi biaya-biaya 300 Nah itulah tambahan kemampuan ekonomis Jadi itu untuk metode pertama yaitu menggunakan pembukuan Metode kedua itu yaitu menggunakan istilah di pajak itu pencatatan Jadi untuk mempermudah jadi tidak menggunakan pembukuan tapi pencatatan Jadi kalian hanya perlu menghitung berapa penghasilan bruto Jadi dalam satu tahun kalian hitung penghasilannya berapa dalam satu tahun Nanti kalian bisa menggunakan pencatatan yaitu norma Nah itu norma itu ditetapkan oleh Direkturat Jenderal Pajak Jadi untuk kegiatan-kegiatan tertentu atau penghasilan-penghasilan tertentu Itu dari Direkturat Jenderal Pajak sudah membuat daftar Itu mungkin ada ribuan jenis usaha dan juga norma Yaitu penghasilan bersihnya berapa sih Nah untuk kalian ini bisa masuk kategori penggiat seni Atau kegiatan seni sebagai artis ataupun sebagai selebgram dan lain-lain Itu menurut daftar yang dikeluarkan oleh Direkturat Jenderal Pajak Itu menggunakan norma 50% Jadi contoh apabila penghasilan Anda misalkan contoh 500 juta Misalkan dalam satu tahun Langsung menggunakan norma 500 juta dikali 50% Yaitu 250 juta Jadi itulah penghasilan bersih yang digunakan nanti untuk menghitung pajak Nanti kita akan membahas bagaimana cara menghitung pajak Untuk metode kedua yaitu apabila penghasilan kalian misalkan sudah Ini level-level sultan misalkan Sudah lebih dari 4,8 miliar Nah kalau sudah lebih dari 4,8 miliar Maka pilihan metodenya cuma satu Yaitu menggunakan pembukuan Jadi berapa penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan tersebut Seperti ongkos produksi Mungkin kalau sudah youtuber-youtuber yang lebih profesional mungkin ada tenaga kerja, karyawan, dan lain-lain Itu boleh juga digunakan sebagai pengurang penghasilan untuk menghitung pajak Nah ada lagi nih fasilitas atau dari apa ya sebutannya itu penghasilan tidak kena pajak Jadi untuk kalian-kalian yang penghasilannya tertentu itu bisa tidak dikenakan pajak Nah di Indonesia ini diatur bahwa untuk penghasilan dalam satu tahun Apabila sampai dengan 54 juta itu tidak dikenakan pajak Jadi kurang lebih mungkin 4,5 juta setelah satu bulan Jadi dalam setahun kalau masih di bawah 54 juta itu tidak kena pajak Itu untuk yang single Maksudnya yang belum kawin atau belum nikah dan belum punya tanggungan Nah berikutnya kalau sudah menikah Nah kalau sudah menikah bisa mendapatkan tambahan 4,5 juta Jadi kalau tadi 54 juta per tahun sekarang bisa ditambah menjadi 54 juta ditambah 4,5 juta Berarti menjadi 58,5 juta Berikutnya kalau kalian memilih tanggungan misalkan memiliki anak Ataupun menanggung orang tua dan lain-lain itu bisa mendapatkan tambahan 4,5 juta per satu tanggungan Jadi contoh apabila anda menikah dan memiliki anak satu Maka penghasilan tidak kena pajaknya menjadi 54 juta Ditambah 4,5 juta Terus ditambah lagi 4,5 juta Jadi begitu tax friend bahwa dapat mengurangi penghasilan saudara Jadi kalau tax friend sekarang penghasilannya masih wah saya masih penghasilannya masih 3 juta satu bulan Nah itu sudah pasti tidak dikenakan pajak Karena masih di bawah PTKP istilahnya itu penghasilan tidak kena pajak Jadi tadi pertama kita sudah membahas bagaimana untuk mendapatkan penghasilan bersih Dan sekarang tadi kita membahas mengenai PTKP Sekarang kita masuk ke yang berikutnya bagaimana menghitung pajak Sekarang menghitung pajak Tax friend mungkin ingat tadi ada namanya norma menggunakan pencatatan ataupun menggunakan pembukuan Setelah itu kita kurangi dengan PTKP Jadi contoh tadi misalkan penghasilannya 500 juta Dikurangi dengan norma misalkan 50% 250 juta Maka penghasilan bersih 250 juta Setelah itu dikurangi PTKP Misalkan contoh PTKPnya oh ternyata PTKPnya adalah kawin Atau sudah menikah dan tax friend punya anak satu misalkan Nah itu PTKPnya 63 juta Jadi 250 juta dikurangi dengan 63 juta tax friend Nah itu adalah penghasilan kena pajak Istilahnya itu adalah penghasilan kena pajak Setelah itu bagaimana tarif pajak Tarif pajak untuk orang pribadi ini berjenjang Jadi progresif istilahnya jadi tidak langsung wah kena pajak langsung sekali tapi tidak berjenjang Tergantung jumlah penghasilan Makin besar penghasilan ya makin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan Tarif pajak penghasilan itu diatur di undang-undang pajak penghasilan Jadi dia ada 4 stage Stage pertama itu tax friend dari 0 sampai 50 juta Jadi kalau penghasilan tax friend dari 0 sampai dengan 50 juta Itu tarif pajaknya 5% Berikutnya untuk level kedua atau stage kedua Itu apabila penghasilannya di atas 50 juta Tapi masih di bawah 250 juta Nah itu tarif pajaknya 15% tax friend Berikutnya level 3 itu dari di atas 250 juta sampai dengan 500 juta Setelah itu level terakhir Ini untuk sultan-sultan ya Ini di atas 500 juta itu tarif pajaknya sudah masuk level terakhir yaitu 30% Nah jadi untuk menghitung pajak setelah mendapatkan penghasilan bersih Setelah dikurangi PTKP yaitu penghasilan kena pajak langsung dikali tarif pajak Contoh misalkan oh apabila penghasilan kena pajaknya misalkan cuma 40 juta misalkan Maka tarif pajaknya 5% Berarti 40 juta dikali 5% 2 juta Nah itu per tahun Jadi tax friend cukup bayar 2 juta per tahun Merupakan sumbangsi tax friend juga lah untuk negara Karena salah satu pendapatan terbesar untuk negara yaitu pajak Mungkin di atas 90% yang digunakan untuk banyak hal Baik untuk pembangunan Mungkin juga untuk membantu saat ini ya kita lagi kondisi covid dan lain-lain Juga kita negara membutuhkan dana untuk membayar pajak Jadi seperti itu tax friend untuk perhitungan pajak bagi kalian-kalian Yang mungkin berprofesi sebagai sosial media influence ya Mungkin sebagai youtuber, selebgram dan lain-lain Jadi tax friend harus siap-siap nih menghitung pajak Membayar pajak tepat waktu itu juga merupakan kontribusi tax friend buat negara Oke tax friend mungkin itu episode kali ini kita bahas pajak terkait tax friend yang mungkin berprofesi sebagai youtuber, selebgram dan lain-lain Kalau ada pertanyaan dan lain-lain bisa tulis di komen di bawah Nanti kita akan bahas di episode-episode berikutnya Dan jangan lupa bagi kalian untuk like, comment, and subscribe channel tips and tax ini Kita akan berjumpa dalam episode-episode berikutnya untuk membahas pajak lebih tuntas Dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian sebutkan di komen di bawah ini Salam pajak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!